Hai assalamualaikum sobat selamat jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita kali ini jalan-jalan lenyer akan update eh pelebaran jalan di Bojonegoro Mbalen Seroyo ya tepat tadi siang Sabtu 8 Oktober ya ini start dari arah Balen ya dari Margo Mulyo mulai pembangunan dan baru masuk area pelebaran sudah disambut dengan kecelakaan ini ya ini ada truk kelihatannya nyangkut pohon ini yang selatan ini kan sudah mulai di asfal ini sebagian ya ini truknya mungkin terlalu minggir dan pohon-pohon rantingnya masih menjuntai ke jalan belum di papras sehingga nyantol mungkin ketinggalannya tidak sampai empat setengah meter ya pohonnya ya ini perlu dibenahi perlu perhatian dari dinas terkait ini untuk merampingkan pohon-pohonnya ini request dari Sobat Solmet ya kemarin untuk progres update pembangunan pelebaran jalan ini ya nah ini jalan nasional ini sebenarnya tapi pengerjaannya dikerjakan oleh Bojonegoro dengan ABB di Bojonegoro ya ini hebatnya Bojonegoro kita sebagai pengguna jalan yang sering lewat sini yang warga bukan warga Bojonegoro patut berterima kasih dengan warga Bojonegoro ya karena ini jalan nasional tapi yang melebarkan yang memperbaiki dengan anggaran ABBD nya Bojonegoro ini masih masih banyak yang nyantol-nyantol ya perjalanan ya perjalanan sebentar-sebentar nyantol ditutup karena ada ini abang nggak tahu depan ini mungkin masih pengeruan ya atau truk yang apa menjumplang tanah tanah uruknya ya ini pembangunan pelebaran ini kan lanjutan dari program pelebaran jalan Bojonegoro Mbakbat yang sebelumnya sudah dari perbatasan kota sampai Margomulyo Balen ya ini sekarang dilanjut dari desa Margomulyo kecamatan Balen sampai desa Ngemplak Mbakurno ini kemarin saya baca-baca ini anggarannya mencapai 82 miliar ini kapal keruknya masih menguruk-uruk dan ini anggaran yang sangat luar biasa besar ya dan kita berhutang jasa berhutang budi sama warga Bojonegoro yang karena kita sering lewat tapi ternyata yang memperbaiki jalan nasional ini anggarannya HPBD Bojonegoro terima kasih warga Bojonegoro ya ini jalan nasional ini sebelumnya selebar tujuh meter jadi kanan kiri ditambah satu meter setengah satu meter setengah totalnya tiga meter jadi total jadi sepuluh meter lebarnya ya ini sampai di sumberjol rumah sakit umum daerah Bojonegoro sumber Jawa ini masih merangkak merambat macet karena tadi kapal keruk tadi ya harap sabar untuk sementara sampai Desember nanti ya 31 Desember tepatnya itu udah harus clear ini yang kanan juga ada pemasangan pokal pet juga itu yang kiri belok ke arah Kanor menuju jembatan Rengel juga itu ya sampai perempatan sumber Jawa nah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ada got melintang jalan dari selatan ke utara ini ini ya agak panjang juga macetnya masian tapi panjangnya tertip ini pon seroyok selamat menikmati ini sudah mendekati pasar seroy ya agak panjang ini ini sekedar informasi nanti selanjutnya akan langsung sampai menuju babat ini ya progresnya dari pejenggara itu dari untuk yang barat sampai ke padangan sana juga nanti untuk pelebarannya barat pun juga sebagian dada dikerjakan dan daerah kali tidur ke arah barat sana nah itu hapal keruknya di kanan jalan jadi dulu pepohonan sepanjang kanan kiri jalan bersih ya nanti semoga diganti lagi ya untuk mengurangi panas dan polusi nah ini sebelah kiri pasar seroyok depan lampu merah yang gelok kanan itu menuju ke nah itu ke gedung adem ya nah sudah progresnya sudah cepat sebelah kanan tepatnya sudah selatan sudah sepanjang hampir semuanya sudah teraspal ya oke terima kasih sobat sulmat telah menemani jalan-jalan mengenjar kita hari ini jangan lupa di like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati